Siap sedia berbakti kepada negara dan bangga Seram, begini cara pendidikan calon prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat Dikutip dari g2news.com menjadi prajurit Kopassus merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi setiap pasukan TNI Angkatan Darat Pasalnya tidak mudah bagi para prajurit berseragam hijau itu untuk menjadi prajurit baret merah yang disebut-sebut sebagai salah satu pasukan terbaik di dunia Untuk diketahui, dalam sistem perekrutan para komando itu anggota-anggota terbaik dari kesatuan-kesatuan di TNI AD diseleksi Pola penyeleksiannya adalah para calon anggota Kopassus harus memiliki nilai standar fisik sebesar 70 Nilai tersebut jauh lebih tinggi dari nilai standar fisik untuk prajurit non-komando yang hanya sebesar 61 Begitu juga kemampuan menembak dan berenang non-stop sejauh 2.000 meter yang harus sudah dimiliki para calon prajurit komando Setelah tahap penyeleksian lolos barulah mulai masuk tahap pendidikan Tahap pertama pendidikan adalah tahap basis Pada tahap basis ini, para prajurit akan dibawa ke pusat pendidikan pelatihan khusus di Batu Jajar, Bandung Di sana mereka dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lain Pelatihan basis itu memang masih normal dilakukan Diharapkan dengan adanya latihan basis para komando nantinya memiliki teknik yang mumpuni dalam bertempur di medan peperangan Barulah dilanjutkan dengan tahap 2 atau dikenal dengan tahap hutan gunung yang diadakan di Citatah, Bandung Latihan di tahap ini mewajibkan calon prajurit untuk bisa menjadi pendaki serbu penjejakan, anti penjejakan, dan bertahan hidup di tengah hutan Calon prajurit kebanggaan Indonesia itu dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan berhari-hari tanpa bekal Mereka harus makan dari apa yang ada di dalam hutan Para prajurit juga harus mengenal mana tumbuhan yang beracun dan mana yang bisa dimakan Selain itu, para calon barit merah ini juga harus mampu berburu hewan liar di hutan Untuk menyelesaikan tahap latihan hutan gunung ini Para calon prajurit harus berjalan dari situ lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan Tahap selanjutnya adalah tahap rawa laut yang dikenal sebagai Hell Week atau Minggu Neraka Anggota Kopassus menyebut latihan ini merupakan latihan yang paling berat dan mengerikan Bagaimana tidak, dalam salah satu materi pelatihannya Pasukan berani mati ini diperlakukan seperti tawanan perang yang disiksa hingga batas kemampuan fisik Tidak hanya disiksa, para calon prajurit komando juga harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan Pelatihan ini menganalogikan bahwa para calon prajurit Kopassus melarikan diri dari kem tawanan musuh Para instruktur memberi waktu perolosan itu dari pagi hingga malam pukul 10 waktu Indonesia Barat Namun untuk bisa keluar dari kem tawanan, para calon prajurit itu harus menghadapi berbagai rintangan termasuk serbuan tembakan dengan peluru tajam dari para instruktur Mereka tidak boleh tertangkap Bila tertangkap, mereka benar-benar akan disiksa sebagaimana sesuai dengan siksaan perang Para prajurit yang ditangkap juga tidak boleh membocorkan rahasia yang sebelumnya diberikan meskipun harus mengalami penderitaan Sementara itu, bagi calon prajurit yang tidak tertangkap, pada akhirnya juga harus masuk kem tawanan Mereka semua akan menjalani siksaan selama 3 hari di kem tawanan Setelah melalui semua rangkaian itu, barulah dilakukan pembaretan Dalam upacara pembaretan itu, akan dipimpin oleh Danjen Kopasul Yang memasangkan balut mewah di atas kepala para prajurit yang dinyatakan lolos pendidikan Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah Sampai jumpa